Assalamualaikum, hai semua terima kasih sudah berkunjung di channel Mida Hamida di video kali ini saya akan membuat bunga teriji bahan-bahannya sudah saya tulis disitu kalian bisa lihat kita mulai pertama-tama kita akan membuat pola terlebih dahulu di kertas, saya memakai panjang keseluruhan, sekitar 5,5 cm untuk kelopaknya sendiri saya pakai lebar atas 2,5 cm lebar bawah 1,5 cm kita blat ke seng aluminiumnya seperti pola yang sudah kita buat di kertas, kita gunting hasilnya seperti ini kita langsung cetak ke kainnya, kita solder saya bikin banyak untuk membuat beberapa bunga langsung membuat bunga yang pertama dari kelopak yang kita bikin tadi kita akan melengkungkan kelopaknya ujung-ujungnya, kita bakar dengan cara seperti itu di bawahnya kita lapisi seng kita buat lengkungan yang searah nah hasilnya seperti itu kita ambil satu kelopak kita kasih lem di tengahnya kemudian kita lipat-lipat sekecil mungkin untuk kelopak satunya kita kasih lem juga kita lilitkan di hasil lilitan yang pertama nah seperti ini hasilnya kita potong ujungnya biar tidak terlalu panjang berikutnya kita ambil satu kelopak lagi kita tempel nah kita tutupi ya yang tidak rapi itu ya dengan kelopak yang baru kita tutupi nah seperti ini hasilnya kita lakukan beberapa kali 4-5 kali terserah teman-teman mau dibikin gede kelopaknya harus lebih banyak ini saya memakai 5 kelopak saja selanjutnya kita susun ke 4-5 kelopak terserah teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ini saya pakai 4 kelopak nah kelopak yang sudah kita bikin tadi kita tempelkan di tengahnya selanjutnya kita tempel kelopak yang baru kita tempel dari urutan paling atas ya nah hasilnya seperti ini gampang bukan berikutnya kita akan langsung ke bunga kedua nah pertama-tama kita bikin lengkungannya lagi kita bikin lengkungan ini lengkungannya berlawanan ya teman-teman ya ke atas sama ke bawah teman-teman bisa lihat videonya selanjutnya kita tekuk kelopaknya sama panjang nah saya bikin lapisan paling bawahnya untuk merangkai saya pakai kain sepumbum kita rangkai 6-7 kelopak ya sesuaikan saja kebutuhan teman-teman saya menggunakan 6 kelopak berikutnya saya menggunakan 5 kelopak untuk lapisan keduanya dan 4 kelopak untuk lapisan yang ketiga setelah lapisan yang ketiga selesai kita kasih hiasan terlebih dahulu saya menggunakan diamond sama mutiara terserah teman-teman disesuaikan saja yang punya langsung kita rangkai ketiga lapisan tadi mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil nah seperti ini hasilnya cantik bukan berikutnya kita ke bunga ketiga pertama-tama saya menggunakan korek saja untuk membuat lengkungannya ini untuk lengkungannya berlawanan ya teman-teman nah kita tekuk yang paling belakang itu yang paling panjang langsung kita susun saya menggunakan 6 kelopak untuk lapisan yang pertama dan 4 kelopak untuk lapisan yang kedua kita susun langsung kita satukan kedua lapisan itu nah seperti ini kita kasih hiasan tengahnya nah hasilnya gampang bukan ke bunga keempat kita solder saya memakai dua lapisan kain ini saya gunakan dua lapisan supaya lebih kaku seperti video-video sebelumnya yang saya pernah buat juga teman-teman bisa lihat di video sebelumnya nah ini kita tekuk kita tekuk yang belakang lebih panjang sedikit kemudian langsung kita rangkai sebelum kita rangkai tadi terlebih dahulu kita bikin lengkungannya ya teman-teman kita bikin lengkungannya yang searah nah ini saya bikin lapisan paling bawahnya hanya menggunakan 5 kelopak saja untuk lapisan keduanya saya menggunakan 3-4 kelopak sesuaikan aja ya ini hasilnya kita tutup bagian belakangnya dengan kain sisa tadi nah seperti ini hasilnya cantik bukan selanjutnya kita ke bunga kelima pertama-tama kita bikin lengkungannya terlebih dahulu kita bikin lengkungannya yang searah kemudian kita cubit bagian ujungnya seperti ini hasilnya saya memakai 6-7 kelopak ya untuk yang dicubit kemudian saya bikin lengkungan lagi yang biasa aja yang searah juga 4-5 kelopak selanjutnya kita membuat lapisan tengah seperti yang video sebelumnya tadi cara membuatnya sama dengan bunga yang pertama sama cuma ini bedanya di ini aja lengkungannya aja ya teman-teman prosesnya hampir sama dengan bunga yang pertama prosesnya ini saya menggunakan 5 kelopak ya kemudian saya cubit untuk merapikannya oke untuk lapisan paling bawah teman-teman bisa sesuaikan menggunakan beberapa kelopak ini kita tutup lapisan bawahnya biar lebih rapi dengan kain sisanya nah seperti ini hasilnya video ke-6 pertama-tama saya akan membuat lengkungannya terlebih dahulu saya membuat lengkungan yang searah kemudian saya tekuk yang belakang lebih panjang kita tekuk yang saling membelakangi ya lengkungannya saling membelakangi kita jahit serut saya menggunakan 7-8 kelopak setelah itu kita jahit mati kita rapikan kemudian tengahnya kita kasih hiasan saya pakai putih kemudian kita lem terlebih dahulu biar kuat nah kita potong sisa putihnya kemudian kita tutup bagian belakang dengan kain sisanya supaya rapi nah seperti ini hasilnya gampang bukan teman-teman bisa coba di rumah nah kita akan ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati